Hai, ketemu lagi dengan Idol Vigri di sini Dan hari ini aku ditemenin sama Hai ga ada emput Apa kabar kalian semuanya Aku harap kalian semuanya Para subreker aku dimanapun kalian berada Dalam keadaan baik-baik saja Sehat walafiat, bahagia, lahir, batin Amin Yang lagi ulang tahun juga selamat ulang tahun Yang lagi berbahagia Entah itu ada yang wedding Ada yang lahiran Semuanya selamat berbahagia Dan yang lagi sakit, semoga diangkat penyakitnya Amin, ya Rabbah Alamim Amin, ya Rabbah Alamim Hari ini aku sama Raiga Menjawab semua keinginan kalian Yes Kan kemarin, di video kemarin Aku sempat nanya kan sama kalian kan Ada ga sih video Reza nyanyiin lagu Yang bukan lagu Nika Ardila Ada banyak banget yang rekomendasiin Buat aku lagu-lagunya Dan aku tertarik sama satu lagu Ini lagu dari calon diva Indonesia Yang sekarang lagi hamil Yang penghargaannya banyak banget Setiap ada award selalu diborong Ya, pasti ada nama Lesti Kejora Setiap kali ajak apapun Dan kali ini tuh Reza nyanyiin lagu Lesti Yang judulnya itu Bawa aku ke penghubung Ucup di cinta Ulampun tiba kata pepatah Asik Aku suka sih lagu ini Dan ini tuh Lesti banget gitu kan ya Bener banget, bener Dan biut banget Dan biut banget Dan biut banget Aku tuh penasaran banget Reza yang selama ini nyanyi lagu Nika Ardila Yang lagu-lagu Solo Rock Biarpun dia pernah ikut Lida gitu kan Biarpun ga nyampe ke Jakarta Berarti dia bisa nyanyi dan ini Ya, aku penasaran Apakah dia berubah dari Reza yang kemarin-kemarin kita dengar Atau masih sama seperti Reza ini Langsung aja aku udah penontonin Reza Nyanyiin lagu Bawa aku ke Bang Hulu Tapi sebelum itu Buat kalian semuanya Eh, fansnya Reza apa namanya? Tolong kasih tau ke aku Fansnya Reza Silahkan Silahkan Eh, klik lagi komen Komen di bawah Fansnya Reza tuh apa namanya Dan buat kalian yang belum subrek nih Jadi subreker aku Jangan malu-malu Jangan ragu-ragu Tombolnya ada di bawah tuh Silahkan Poncet tombol subrek yang ada di bawah Sama loncengnya Jangan lupa dipencet juga Biar ga ketinggalan video terbaru dari aku ya Oke, langsung aja kita dengerin Reza nyanyiin lagu Bawa aku ke Bang Hulu Yes Ini kayaknya masih di tempat yang sama nanti malem ya Oke Tahan dulu Aku mau kasih tau dulu Aku dapet video ini dari channelnya Napa Uka Thank you banget Katanya ini adalah orang yang pertama kali mengupload Memviralkan Reza Terima kasih banyak Kamu telah mengeluarkan permata yang selama ini Thank you channel Napa Uka Thank you banget Linknya nanti aku taruh di deskripsi ya Mungkin yang belum lihat Belum pernah Thank you banget Main juga ke channelnya sana Ya 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 Aku bahagia Aku bahagia Nah Itu tuh Lengkingan-lengkingan Nika Adila Kita dengerin lagi Ini baru semprit soalnya nih Ya Belum ini nih Otaknya ini masih mencerna-cerna nih Otaknya ini masih mencerna-cerna nih Oh Apakah ini kita download bakal kayak gini Kayaknya deh Ini Tarikannya Tarikannya Soalnya tarikannya Tarikannya Kita ga bisa Bisa itu Memang orang kalo nyanyi pop sama dandu tuh agak beda kan Teknik cara nyanyinya tuh berbeda banget Tapi kalo tarikannya tuh udah bawaan dari diri kita sendiri Iya Jadi kita ga bisa ditipu-tipu Susah gitu ditipu-tipu Dan ini tuh masih tetep dengan gayanya Reza sih Ya Engga Engga kelesti-lesti Nah itu dia Engga dia berubah dengan 180 berajar Ya awalnya kayak Nika Ardila tiba-tiba Nyanyi dangdut tuh langsung berubah Engga sih Masih tetep Ini konsisten Memang bati Enak Suaranya dia Ternyata ya berikan Dangdut 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 Enak banget bener Caranya terkeriting juga Aku mikir ya kalo Reza ini nyanyi dangdut ya Kan ada ya penyanyi pop atau penyanyi lagu-lagu rock Nyanyi dangdut tuh dengan gayanya dia gitu Iya Engga kan seluas ini gitu Engga lentur ya Cengkok-cengkoknya tuh ga lentur Tapi ini bener-bener cengkoknya lentur banget Lentur banget Dangdut banget Ruhnya tuh langsung berubah Ruhnya tuh langsung roh dangdut Yang biasa dia Ruhnya slow rock gitu kan Ini tuh Ruhnya dangdut banget Tenen ga sih dengernya? Rame pame nonton Asik ya Ada yang nonton Rame Ini sebelum dia viral ya Hmm Sekarang kayaknya beritanya tentang Reza itu sampai di Sulawesi Selatan tuh kayaknya udah mulai disambut ya di mana-mana Dan bukan sampai di Sulawesi Selatan Aku pernah liat ada Di Tok Tok di Malaysia mereka ngebahas Reza juga loh Oh iya? Yes Yes Mereka yang tau teknikal pasti dengerin Pasti sih Oh aku meleleh Parah 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 Pas bagiannya Parah Parah Cengkoknya enak banget sih Enak Asli sih cengkoknya enak banget Pas Ah Itu lantan banget Itu keluar tuh Nika Arbilenya tuh di situ tuh, rentang Enak banget ya lagu ini Ya 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 bener-bener Maksibel banget nih suaranya kemana-mana Itu yang mau aku bilang ya Lagu slow rock oke Dangdutnya tuh yang bener-bener ini Lagu Lesty ini kritik-kritik Emang bisa nyanyi lagu Dangdut ini mau deh Lagu Lesty itu kan bukan pop dude Bener-bener Dangdut Klasik gitu yang Lesty ini Dan dimakan habis Sama Reza Hai Manja-manjanya Tidak merasa Sakitnya cinta Hati kecewa Tidak kan Kecewa Itu cuma penyanyi Dangdut yang bisa begitu Emang Mbak Hati Ya Reza memang bisa nyanyi Dua ya Saat ini aku dapat Dangdut ya oke Terus slow rock oke Dan bener-bener Dan bener-bener attitude nya tuh Bener Saat Dangdut ya Dangdut banget Seada yang nyanyi lagu slow rock ya bener-bener slow rock banget gitu Lalu kau haji Nika Atila nih Asik Ada nih Katila nya tadi kan Setiap part yang harus lantang Dan agak tinggi nadanya Karakter dia memang seperti itu Memang karakternya seperti itu Ya berarti kalau Nika Atila nyanyi Dangdut ya kayak Reza Kayak begini kayaknya Kayak begini jadinya Kalau Nika Atila nyanyi Dangdut nih Asik Asik Dan aku sukanya lagi Reza ini selalu Santa Santa enjoy banget ya Enjoy pembawaannya Nggak ngotot nyanyinya Ayo 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 Nika Ardila Asik Mampus 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 Aku suka banget cengkok-cengkok yang dimainin sama Reza Aku siap jadi Pas DJ Powernya oke Powernya oke banget sih Dinamikanya enak Enak banget Dia pinter banget maininnya ya Ya bener banget Tau banget nih Dinamikanya harus diapain Part mana-mananya harus diapain Aku mau nanya nih Umurnya Reza ini berapa ya sekarang ya Ya nggak sih Aku penasaran Kayaknya masih Di bawah 20 nggak deh Kalau 20 mungkin 22 atau 21 Atau masih anak-anak Seperti nggak tau lah ya Aku kalaupun 20 ya Jadi ngerasa kayak Lesti awal-awal karir gitu loh Dengan suara yang bagus banget Dan Sekalinya keluar tuh Orang-orang tuh langsung notice semuanya gitu kan Asik Asik Aku aja bagian itu nggak bisa Yang tadi Ayah ibu Ayah ibu Ayah ibu Ayah ibu Oh itu Dia mainin Oh ini Reza 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 Sumpah Gue makin amazing setelah ngedengar dia nyanyi lagu Dangdut Yes Ternyata Ternyata Kenapa gue semakin amazing? Karena Ini bukan lagu Nikita Nikardila Iya Ini bener-bener Jadi kita bisa ngeliat sosok karakter Reza yang beneran gitu loh Ya iya iya Nah Disini Emang ternyata karakter dia tuh ada teknikannya Kalau kata aku suara dia tuh Kalau dia pura-pura Mirip Nikke Saat nyanyiin lagu Nikke Dia berpura-pura mirip Dipersonet lah gitu kan Ya Saat nyanyiin lagu Lesti ini Gak akan masuk tuh karakter tadi Pasti ilang banget Nikke Ardila nya Pasti yang keluar tuh pasti yang Reza aslinya Atau mungkin dia bisa diru Lesti Nah Tapi disini Nikke Ardila nya masih kental Ada loh Ada Sedikit 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 Iya tetap ada Perbaik-perbaiknya tuh ada Nikke Ardila nya Tarikan-tarikan nya tuh Nikke Ardila banget Adakah yang setuju dengan kuping saya? Iya Jadi lengkingan-lengkingan nya Terus serah-serah nya Terus Power nya dia Aku selalu jadi milikmu Bener sih Bener-bener Nikke Ardila sih Jadi memang bener kata kita tadi Nikke Ardila kau nyanyi dalut kayak gini Kayak gini kayaknya Bener-bener kayak Reza Dan Aku salutnya sama Reza itu Attitude dalam bernyanyi Bener banget Dia tuh tau banget Harus gimana ini lagu Dia gak keras semua Dia mainin dinamika nya Iya Terus rasanya oke banget Rasanya juga oke banget Ornamen-ornamen cengkoknya Yang dia mainin juga Ehhhh Cengkoknya parah Ehhhh 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 Ternyata dia bisa begitu Lentur banget Lentur banget Lentur banget dia mainin cengkoknya Ya Kayak Apa ya Aku bilangin Anak ini tuh lahirnya tuh bisa nyanyi semua lagu Ehhhh Bener banget Bener-bener anugerah yang luar biasa dikasih Allah buat Reza Ya keren-keren Mantap Besal-besal ya Dengarinnya gue senyum-senyum Aku bak Biasanya kan kita rehasilin Reza ini sedih Sedih Teringat-ingat gitu ya kan Nostalgia Tapi kali ini aku senyum-senyum bahagia banget Bener-bener Kayak happy banget ya Bener-bener Bener-bener Sosok Reza yang mirip Nika Ardila Yang jidang tuh tetep dengan gaya Reza dan mirip Nika Ardila juga Banget Emang karakter dia begitu Udah lo bisa diapain Gue bahagia banget Thank you yang udah ngasih dong aku Terima kasih semuanya Yang rekomendasiin aku buat ngereaksiin lagu ini Bahwa aku penghulu Aku bahagia banget Dan aku akan bahagia lagi kalo kalian semuanya Selain rekomendasiin aku lagu-lagunya yang dijanjiin sama Reza atau siapapun Siapapun itu Kalian bucat dulu dong tombol subrek yang ada di bawah Biar kita makin semangat dan makin happy untuk selalu bikin video reaction apapun itu Bener banget Sama lonceng juga jangan lupa buat dinyalain Biar gak ketinggalan video terbaru dari aku Dan juga boleh di-share ke semua sosial media kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye